Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 23 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-20 tahun B. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Masmur dilantunkan oleh Sicilia Ira, dan Renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari yang baru ini. Berkati segala kegiatan dan segala karya pelayanan kami hari ini. Penuhi hati kami dengan hikmatmu, agar kami memahami terendakmu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yeheskiel, bab 37, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, Hai, anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkau lah yang tahu. Lalu ia bersabda kepadaku, Pernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, Hai, tulang-tulang kering, Dengarlah firman Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, Supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, Dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit, Dan memberikan kalian nafas hidup, Supaya kalian hidup kembali, Dan kalian akan tahu, Bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, Dan segera sesudah aku bernubuat, Kedengaranlah suara, Sungguh suatu suara berderak-derak, Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, Lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, Tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, Bernubuatlah kepada nafas hidup, Bernubuatlah hai anak manusia, Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, Beginilah sabda Tuhan Allah, Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin, Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat, Seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, Dan nafas hidup itu memasuki mereka, Sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, Hai anak manusia, Tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, Dan harapan kami sudah lenyap, Kami sudah hilang. Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, Beginilah sabda Tuhan Allah, Sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu, Dan membangkitkan kalian dari dalamnya, Hai umatku, Dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel, Dan kalian akan mengetahui, Bahwa akulah Tuhan, Pada saat aku membuka kubur-kuburmu, Dan membangkitkan kalian dari dalamnya, Aku akan memberikan rohku ke dalam kalian, Sehingga kalian hidup kembali, Dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu, Dan kalian akan mengetahui, Bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab kau kasih setianya, Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, Yang dikumpulkannya dari negara-negara, Dari timur dan dari barat, Dari utara dan dari selatan, Bersyukurlah kepada Tuhan, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab kau kau kasih setianya, Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang, Tidak mereka temukan, Mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lasu, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab kau kau kasih setianya, Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, Dan Tuhan melepaskan mereka dari kejamasan, Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab kau kau kasih setianya, Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, Karena kasih setianya, Karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, Sebab Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga, Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab kau kau kasih setianya, Haleluya, 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 Tunjukkanlah lorongmu kepadaku, ya Tuhan, Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar, Haleluya, 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 Inilah Injil suci menurut Matius, Bab 22, Ayat 34 sampai dengan ayat 40 Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang saduki, Berkumpulah mereka, Seorang dari antaranya, Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, Guru, Hukumanakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, Itulah hukum yang utama dan yang pertama, Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Demikianlah sabda Tuhan. Kasih sumber keselamatan Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih, Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian, Hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2024. Bacaan Matius yang kita baca hari ini kembali mengingatkan kita akan kasih, Rasanya Injil tak henti-hentinya berkata tentang kasih, Yesus mengatakan bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, Pikiran dan akal budi kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Hukum adalah sesuatu yang wajib dipatuhi, Berarti bila kita ingin menjadi bagian dari keselamatannya, Maka hukum kasih merupakan hal yang wajib kita jalankan. Yesus menyebut tiga hal paling hakiki dalam hidup manusia sebagai alat untuk mengasihi, Yaitu dengan hati, jiwa, dan akal budi. Artinya, mengasihi Allah bukan soal teori-teori saja, Bukan cuma kata-kata atau konsep pemikiran teologis belakang. Harmoni antara hati, jiwa, dan akal budi membuat manusia seimbang dalam mengasihi Allah, Termasuk juga dalam mengasihi sesamanya. Kasih menjadi tolak ukur yang utama dalam menentukan sikap hidup kita. Dari keseimbangan dalam mengasihi Allah secara tepat inilah akan mengadil sikap yang seimbang kepada sesama, Yaitu mengasihi sesama seperti kita, mengasihi diri sendiri. Itulah ukuran yang paling tepat sehingga manusia tidak terjerumus pada cinta, diri, dan egoisme yang semu. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Manusia adalah citra Allah dan Allah hadir dalam tiap pribadi yang setiap kali kita jumpai. Dengan mengasihi sesama sejatinya kita pun mengasihi Allah. Mengasihi butuh kesetiaan. Seperti pasangan yang saling mengasihi tentu menuntut kesetiaan. Allah menuntut kesetiaan dan ketaatan kita. Kayu salib adalah bukti Allah mengasihi kita. Mari saatnya kita menyambut kasihnya dengan terus belajar untuk mengasihi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hati, jiwa, dan akal budi kami. Kami serahkan segala kemerdekaan kami kepadamu. Biarlah rahmat mengalir dalam diri kami, membuat kami mengasihi setiap pribadi di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Selamat beraktifitas. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih-Mu ya Tuhan.